kita coba dulu ya bismillahirrahmanirrahim ini enak banget kuenya juga lembut enak-enak halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di dapur mama eri pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bolu rainbow kukus yang mau tau resepnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 4 butir telur 200 gram gula pasir 1 sendok teh SP setengah sendok teh vanili bubuk 150 gram tepung terigu 1 saset susu bubuk 150 mili minyak goreng ini saya campur 100 mili minyak goreng dan 50 mili margarin cair ya kalau teman-teman mau pakai minyak goreng semua juga bisa kemudian 1 saset susu kental manis oke kita mulai ya cara buatnya kita campurkan dulu minyak dan susu kental manis kemudian susu bubuk kita campurkan dengan tepung terigu kemudian kemudian pecahkan 4 butir telur tambahkan gula pasir vanili bubuk SP kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental berjejak selamat menikmati oke ini sudah kental berjejak tandanya adonan kental berjejak itu seperti ini ya bila kita angkat ini enggak bakalan turun tetap seperti ini kemudian kita tambahkan campuran tepung terigu dengan susu bubuk dan mixer menggunakan kecepatan rendah kemudian campuran minyak goreng dan susu kental panis campuran minyak goreng campuran minyak goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu bagi adonan menjadi 5 bagian sama banyak dan beri pewarna sesuai selera untuk loyangnya saya pakai loyang ukuran 16 x 16 x 6 cm bawahnya loyang sudah saya kasih kertas roti ya untuk adonan pertama saya pakai warna ungu kita tuang kemudian ratakan kita hentakkan seperti ini biar udara yang terperangkap dalam adonan keluar kemudian kita kukus selama 5 menit siapkan kukusan ini airnya sudah mendidih ya dan jangan lupa tutup pancinya kita alasi menggunakan kain bersih setelah 5 menit kita tuang adonan yang kedua jadi untuk adonan pertama sampai adonan keempat masing-masing kita kukus selama 5 menit kemudian kita tuang adonan yang terakhir untuk adonan terakhir ini kita kukus selama 15 menit ya setelah 15 menit kita angkat dan biarkan kue sampai benar-benar dingin terlebih dahulu setelah itu kita kasih buttercream di atasnya untuk resep buttercream sudah saya tulis linknya di deskripsi ya bisa teman-teman lihat di sana kemudian ratakan buttercream seperti ini beri parutan keju atau kalau mau diberi topping sprinkle atau strawberry juga bisa ya disesuaikan dengan selera masing-masing aja dan ini dia balu rainbow kukus kita sudah siap oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati